KAMIS 29 DESEMBER 2022 22 pagi hingga siang tergenang banjir. Ketinggian air di badan jalan kawasan desa Menasa Alu Pedada sekitar 20 cm di beberapa titik sepanjang 200 meter. Namun arus lalu lintas tetap lancar. Banjir luapan dampak dari hujan deras melanda kecamatan Pedada dan sekitarnya juga karena saluran di bawah jembatan Igu Alu di Jalan Nasional tersumbat. Informasi yang dihimpun seraminus.com, luapan air di badan jalan terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia bagian barat usai hujan deras. Cuaca masih mendung dan hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian barat pada KAMIS 29 DESEMBER 2022 diselingi hujan gerimis. Kapolsek Pedada Ibda M. Nazarullah SH bersama anggota yang langsung ke lokasi meninjau lokasi banjir mengatakan penyebab terjadinya banjir luapan dikarenakan saluran berada di bawah jembatan di lokasi diduga sudah tersumbat sampah yang menyebabkan air meluap ke badan jalan. Mencegah terjadinya hal serupa akan dilakukan normalisasi saluran di jembatan sehingga aliran air dapat berjalan lancar kembali. Dari Beren, Yusmandin Idris, Seraminus.com Dari Beren, Yusmandin Idris, Seraminus.com